Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan prakira cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 1 Januari 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, hujan petir akan melanda wilayah Kabupaten Mojokerto. Lalu batu akan diguyur hujan sedang dan 16 daerah akan turun hujan ringan, termasuk bangkalan Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lamongan, Ngawi, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumeneb, dan Tuban. Pada siang hari, wilayah yang dilanda hujan petir bertambah menjadi 8 daerah, diantaranya Batu, Gresik, Jember, Kabupaten Pasuruan, Kota Madiun, Magetan, Pacitan, dan Tulung Agung. Hujan sedang akan mengguyur daerah Bojonegoro, Kabupaten Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Sidoarjo. Sedangkan daerah lainnya di Jawa Timur akan turun hujan ringan secara merata. Pada malam hari ada 28 daerah yang akan turun hujan ringan, termasuk bangkalan Banyuwangi, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Lanjut di Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Situ Bondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Pada dini hari Kabupaten Mojokerto kembali dilanda hujan petir, lalu 17 daerah masih diguyur hujan ringan. Seperti Bangkalan, Batu, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Situ Bondo, Sumenep, dan Tuban. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan turun hujan ringan di pagi dan siang hari. Namun pada malam hingga dini hari, langit Kota Pahlawan akan berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 65 hingga 95 persen. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu 1 Januari 2023. Terima kasih dan selamat tahun baru 2023.